Assalamualaikum bagaimana kabarnya semoga kalian sehat selalu ya Nah kali ini kita akan belajar tentang membaca dan mengurutkan bilangan Yuk kita simak video berikut ini Ada bilangan ini maka bilangan ini tuh dibaca seribu Ya ingat ada empat angka disitu Nah kalau empat angka sudah masuk dalam ribuan Dulu kelas 2 kalian sudah belajar sampai ratusan Nah kalian harus ingat ya Kalau kita urutkan dari belakang ini satuan ini puluan ini ratusan ini ribuan Maka dibaca seribu Bilangan berikutnya ini dibaca Ya ini dibaca dua ribu Bilangan ini dibaca tiga ribu Lalu bilangan ini adik-adik Nah kita harus tahu dulu bahwa angka yang paling depan ini adalah ribuan Maka kita bisa membacanya empat ribu Lalu ratusannya ada satu Kalau ratusannya ada satu berarti dibaca seratus Puluhannya nol satuannya nol Jadi ini dibaca empat ribu seratus Sekarang ini Jika dibaca bilangan ini adalah Ini angka lima menempati ribuan berarti lima ribu Dua menempati tempat ratusan berarti dua ratus Lima menempati tempat puluhan berarti lima puluh Nah disini satuannya nol Maka kita baca lima ribu dua ratus lima puluh Bilangan berikutnya Dibaca kita lihat dari depan ya Ini dibaca enam ribu Ratusannya tidak ada berarti kita tidak sebutkan nanti ratusannya Lalu disini ada lima puluh Berarti cukup kita baca enam ribu lima puluh Lalu kalau ini Ya setelah ribuan Maka kita akan mengenal Ini dibaca sepuluh ribu Ya adik-adik harus mengenal Bilangan sampai sepuluh ribu Untuk di kelas tiga ini Sekarang kita akan belajar menulis bilangannya Jika ada tujuh ribu Maka kita menulisnya Kita tulis dulu angka tujuh Lalu kita beri nol di belakangnya sebanyak tiga Ini dibaca tujuh ribu Karena tidak ada ratusannya Puluhannya satuannya Dua ribu tujuh ratus Nah berarti cara menulisnya Kita tulis dulu angka dua Lalu ratusannya tujuh ratus Puluhan dan satuannya tidak ada Maka kita menulisnya seperti ini adik-adik Dua titik tujuh nol nol Bacanya dua ribu tujuh ratus Lima ribu lima ratus lima puluh Maka kita tulis ribuannya lima Ratusannya lima Puluhannya lima puluh Tapi satuannya tidak ada Maka kita tulisnya seperti ini Lima titik lima lima nol Dibacanya lima ribu lima ratus lima puluh Sembilan ribu Maka ditulisnya Ya sembilan titik nol 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 Bacanya sembilan ribu Delapan ribu tiga ratus empat puluh lima Nah kita tulis ribuannya delapan Ratusannya tiga puluhannya empat Satuannya lima Berarti ini lengkap Berarti cara menulisnya seperti ini adik-adik Delapan titik tiga empat lima Tiga ribu enam puluh Maka kita tulis ribuannya ada tiga Ratusannya tidak ada ya disitu Puluhannya ada angka enam Satuannya Ya satuannya tidak ada Berarti kita menulisnya tiga titik nol enam nol Mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar Kak Citra punya lima bilangan yang Kak Citra ajak nih Ayo kita baca ini bilangan berapa Lima ribu Seribu Tiga ribu Dua ribu Dua ribu Empat ribu Jika kita ingin mengurutkan Maka kita harus melihat angka yang paling depan dulu Yaitu angka ribuannya Jika angka ribuannya berbeda Maka bisa kita langsung urutkan Dan kebetulan disini angka ribuannya berbeda semua Jika disuruh mengurutkan dari yang terkecil Kita lihat angka ribuannya yang terkecil mana dulu Lima, satu, tiga, dua, atau empat Ya paling kecil adalah satu Maka urutan yang pertama adalah angka seribu Lalu urutan yang kedua Ya urutan yang kedua adalah angka dua ribu Setelah dua Berarti angka tiga Berarti urutan berikutnya tiga ribu Dan urutan berikutnya empat ribu Dan yang paling besar adalah lima ribu Lalu sekarang dibalik Kalau diurutkan dari yang terbesar Otomatis kebalikannya adik-adik Lima ribu Empat ribu Tiga ribu Dua ribu Seribu Masih mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar Nah Kak Citra punya lima bilangan lagi Kita lihat Di ribuannya Ternyata ribuannya sama Kak Enam 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 Lalu bagaimana cara mengurutkannya? Setelah melihat ribuannya Kalau ribuannya sama Kita lihat angka ratusannya Nah kebetulan disini Angka ratusannya lima Tiga Sembilan Tujuh Dua Berbeda adik-adik Jadi bisa kita urutkan dari angka ratusannya Karena angka ribuannya tidak bisa kita urutkan Karena ribuannya sama Maka kalau diurutkan dari yang terkecil Kita lihat nih ratusannya Lima Tiga Sembilan Tujuh Dua Yang paling kecil adalah Dua ini Miliknya 6.200 Maka bilangan yang paling kecil adalah 6.200 Lalu bilangan berikutnya yang mana? Lima Tiga Sembilan Atau tujuh Ya tiga Berarti Bilangan berikutnya adalah 6.300 Sekarang tinggal tiga nih Lima Sembilan Tujuh Ya 6.500 Karena lima Ratusan disini yang terkecil Berikutnya 6.700 Dan yang paling besar adalah 6.900 Jika diurutkan dari yang terbesar ke terkecil Maka tinggal sebaliknya Adik-adik 6.900 6.700 6.500 6.500 6.300 Dan yang paling kecil adalah 6.200 Lalu Kak Cica punya contoh lagi Disini kita lihat Ribuannya Sama 7.000 Semua Ratusannya Sama 400 Semua Lalu bagaimana mengurutkannya? Kita lihat Kalau ribuan Ratusannya Sama Maka kita lihat Puluhannya Adik-adik Lalu kita lihat Kita bandingkan Puluhannya disini 2 5 7 4 6 Jangan lihat Ribuannya Jangan lihat ratusannya Tapi kita lihat Puluhannya Jika diurutkan dari Yang terkecil Ke yang terbesar Adalah Mana dulu nih Adik-adik Dari kecil Ya 7.420 Lalu 7.440 Berikutnya 7.450 7.460 Dan 7.470 Itu kalau diurutkan Dari yang terkecil Ke terbesar Nah sekarang Sebaliknya Kalau diurutkan Dari yang terbesar Ke yang terkecil Kita tinggal balik Adik-adik 7.470 7.460 7.450 7.440 7.420 Mudah kan adik-adik Loh Kok masih mengurutkan lagi Kak Citra Nah disini Ada soal yang berbeda lagi Adik-adik Ada 5 Bilangan yang Tidak urut ya Nah kita mau urutkan nih Kita lihat Dari semua bilangan yang ada Pertama adalah Ribuannya dulu Ternyata ribuannya Angka 4 semua Maka tidak bisa kita urutkan langsung Lalu Setelah angka ribuan Kita lihat Ratusan Loh Ratusannya Satu semua Kak Seratus semua Lalu tidak bisa kita urutkan juga Setelah ratusan Kita lihat belakangnya Puluhannya Loh puluhannya sama Kak Berarti Terakhir yang kita lihat Adalah satuannya Tujuh Lima Empat Enam Tiga Jadi kalau Ribuannya sama Ratusannya sama Puluhannya sama Maka kita lihat Satuannya Satuannya kita lihat Nah kalau diurutkan dari yang terkecil ke terbesar Kita lihat satuannya Tujuh Lima Empat Enam Tiga Maka yang paling kecil adalah Tiga Miliknya Empat Teribu Seratus Lima Puluh Setelah itu Tujuh Lima Empat Enam Mana yang paling kecil Ya Empat ini ya Berarti miliknya Empat Teribu Seratus Lima Puluh Setelah itu Tujuh Lima Enam Ya Yang terkecil adalah Punya Empat Teribu Seratus Lima Lalu Berikutnya adalah Empat Teribu Seratus Lima Enam Dan yang terakhir Paling besar adalah Empat Teribu Seratus Lima Tujuh Jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil Nah Tinggal kita balik adik-adik Adik-adik cari satuannya yang paling besar dulu Berarti Empat Teribu Seratus Tujuh Empat Teribu Seratus Lima Empat Teribu Seratus Lima Empat Teribu Seratus Empat Teribu Seratus Tiga Begitu adik-adik Perhatikan bilangan-bilangan berikut Susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai terbesar Nah disini ada lima bilangan Ingat ya tadi pertama yang kita urutkan yang kita lihat adalah ribuan Lalu ratusan lalu puluhan lalu satuan Nah ini dari yang terkecil Urutan bilangan adalah sekarang kita lihat ribuannya ternyata ribuannya berbeda semua Lima Tiga Satu Dua Empat Ini bisa langsung diurutkan adik-adik dari ribuannya Maka yang paling kecil adalah Seribu Dua ratus Lima Lalu setelah Seribu Dua ratus Lima Dari angka satu Ya angka dua berarti miliknya dua ribu ini Dua ribu Dua ratus Lima Setelah angka dua ribuannya Yang paling kecil Ya angka tiga berarti milik tiga ratus Tiga ribu Dua ratus Lima puluh Bilangan berikutnya Empat ribu Dua ratus Lima puluh Dan bilangan yang paling besar adalah Lima ribu Dua ratus Lima puluh Kita lihat soal berikutnya Ada lima bilangan Pertama kita lihat dulu yang Ribuannya Apakah ribuannya sama atau berbeda? Oh ternyata disini ribuannya sama Atau berbeda adik-adik? Wah salah ya kak cerah ya bilangnya ya Berbeda Ya yang sama itu ratusannya Nah sekarang kita amati Empat Satu Dua Tiga Lima Maka urutan bilangan adalah Yang paling kecil dulu yang mana? Seribu Tiga ratus Lalu Dua ribu Tiga ratus Tiga ribu Tiga ratus Empat ribu Tiga ratus Dan yang paling besar adalah Lima ribu Tiga ratus Bagaimana anak-anak? Materi ini mudah kan? Nah Jika kamu belum paham Bisa kamu tanyakan ke guru Atau orang tuamu Nah cukup sekian ya materi kali ini Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya Terima kasih Terima kasih.